Halo teman-teman wajib-wajib gimana nih SPT tahunannya sudah beres atau belum sudah mepet waktunya ya ini di video saya upload ini sudah akhir April nih teman-teman untuk yang teman-teman yang nanti terlambat dalam pelaporan harus ingat ya akan ada sangsi 1 juta untuk SPT badan nah itu kan lumayan banget ya nah SPT nya udah bikin pusing nanti udah kepikiran akan ada denda makin pusing ya teman-teman di video kali ini aku mau sharing ini sesuatu yang pernah saya lakukan yaitu melakukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT jadi agar kita tidak di denda tidak kena sangsi 1 juta kita bisa menyampaikan perpanjangan dengan waktu penyampaian SPT itu bisa sampai dua bulan teman-teman nah dasar aturannya itu ada beberapa aturan nanti akan saya bacakan yang pertama itu di PMK nomor 243 tahun 2014 ini di pasal 13 ya tiba-tiba 4 ini saya bacakan wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 paling lambat 2 bulan sejak batas waktu penyampaian tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan pertandangan SPT tahunan jadi nanti dengan mengajukan dengan menyampaikan pemberitahuan itu teman-teman bisa dikasih waktu nih tambahan 2 bulan gitu ya jadi April teman-teman bisa maksimalnya Mei Juni begitu ya pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan sebetulnya dimaksud ayat 1 disampaikan dalam bentuk formulir kertas atau elektronik nah ini formulir kertasnya eh teman-teman nanti bisa download di deskripsi ya udah saya siapkan juga namanya itu formulir 1771Y begitu itu untuk badan nanti saya jelaskan untuk formulir yang lainnya dan 14 pemberitahuan kepanjangan SPT tahunan disampaikan ke kantor pelayanan sebelum batas waktu berakhir A perhitungan sementara dengan dilampiri A perhitungan sementara pajak terhutang dalam satu tahun pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang B laporan keuangan sementara C storan pajak jadi intinya nanti formulir yang ada di deskripsi yang udah teman-teman download nanti itu harus dilampiri dengan perhitungan pajak terhutang sementara gitu ya jadi teman-teman meskipun belum selesai laporan keuangannya belum selesai SPT nya teman-teman harus membuat versi sementaranya nah sukur-sukur sangat-sangat memberi hati yang yang finalnya nanti jadi nanti ada hitungannya pajak terhutang seperti apa kemudian laporan keuangan sementaranya gitu ya beberapa kan teman-teman yang harus konsolidasi ini itu banyak perusahaan gitu ya belum beres di update ini teman-teman bikin yang versi sementaranya menggunakan model proyeksi menggunakan model asumsi silahkan tapi teman-teman buat sebisa sebisa mungkin sesuai hasil finalnya nanti kemudian nanti pajak terhutangnya teman-teman juga harus store nih harus store dulu sebelum akhir April nah itu nanti dilampirkan juga di form pengajuan ini dan teman-teman harus laporkan sebelum sampaikan belum akhir April ini ya teman-teman ya hampir disetujui nomor dua pemberitahuan perpanjangan SD tahunan wajib ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa jangan lupa tanda tangannya nomor tiga wajib dalam hal pemberitahuan perpanjangan SD tahunan ditandatangani oleh kuasa wajib pajak pemberitahuan perpanjangan SD tahunan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan peraturan undang-undangan yang terpatkan kalau ini jelas pasal lima belas pemberitahuan perpanjangan SD tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 disampaikan langsung berarti teman-teman ke KPP melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau dengan cara lain ya paling mudah sih datang ke KPP ya atau pakai posnya jangan lupa nanti kalau pakai pos berarti disimpan dengan baik bukti pengirimannya nomor dua cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilakukan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penerimaan surat ini maksudnya kalau nggak pakai pos ya teman-teman sekarang ada sehari ada banyak ya yang inisialnya JNT inisialnya JNE dan yang lain atau melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh BJP nomor ayat 3 ketentuan mengenai bukti penerimaan SPT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 8 ayat 3 ayat 4 dan ayat 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap bukti penerimaan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan pasal 16 pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dan 15 dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan nah ini teman-teman hati-hati ini yang nomor pasal 14 dan 15 nya tadi harus dipenuhi ya formulernya nanti harus kemudian 3 lampiran di atas tadi juga harus dilampirkan teman-teman agar kita dikasih tingkat waktu tambahan 2 bulan 16 ayat 2 nya apabila pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan dianggap bukan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan bagaimana dimaksud ayat 1 Direkturat Jenderal Pajak memberitahukan secara tertulis kepada wajib-wajib jadi nanti kalau misalkan itu ditolak itu nanti akan ada surat balasannya teman-teman oke ini aturannya ada di PMK nomor 243 tahun 2014 kemudian ada tambahannya teman-teman itu di PMK nomor 9 tahun 2018 ini perubahannya seperti ini teman-teman diantara pasal 16 dan 17 disisipkan satu pasal ya ini 16A ini nya ayat 1 wajib pacat yang menyampaikan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT tahunan wajib menyampaikan SPT tahunan dalam batas waktu perpanjangan sebagaimana tertera dalam pemberitahuan tersebut jadi teman-teman yang sudah dapat tambahan waktu 2 bulan ya teman-teman sangat sangat wajib ya 2 bulan itu sangat-sangat harus dipakai memang harus membuat SPT nya dan teman-teman harus lapor begitu kalau enggak ya nanti teman-teman bisa kena sanksi 1 juta itu teman-teman kemudian dalam hal SPT tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menunjukkan nilai PPH kurang bayar yang lebih kecil dari nilai pajak yang telah dispor dalam surat setoran pajak atau saran administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 atas kelebihan pembayaran tersebut ini maksudnya gini teman-teman sudah hitung sementara di awal kemudian udah store misalkan teman-teman udah store 1 miliar 1 juta gitu ya kemudian saat teman-teman bikin SPT yang realnya ternyata hanya 500 harusnya pajaknya yang dibayarkan di PPH 29 nya maka berlaku seperti ini teman-teman A. diajukan permohonan pemindah bukuan jadi kelebihannya selisihnya dari yang hitungan awal hitungan sementara dan hitungan final itu teman-teman bisa adukan permindahan pembukuan dan teman-teman bisa pakai untuk tenis pajak yang lain atau diminta kembali melalui permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak berupa atau ini teman-teman minta setelah institusi nah kalau saya sih institusi itu monohf lebih ribet ya jadi pakai cara aja kita pindah bukuan aja nah ini kalau kurang teman-teman kalau lebih nah kalau kurang bagaimana teman-teman nah kalau kurang misalkan teman-teman udah hitung di awal itu dihitungan sementara itu 1 juta ternyata teman-teman nanti setelah dapat waktu 2 bulan tambahan ternyata harusnya 2 juta nah teman-teman ini kan biasanya akan ada sanksi bunga gitu ya sanksi bunga itu dihitung dari batas waktunya April temponya kemudian teman-teman bayar selisihnya kurangnya itu kapan gitu misalkan di Juni berarti kan memang 2 bulan dipakai gitu ya jadi kemungkinan nanti teman-teman akan dapat STP sanksi sanksi kurang bayarnya gitu ya tapi ini sangat kecil di kecil dan kita nggak perlu menghitung gitu pokoknya kita tunggu aja kalau ada STP kita bayar kalau nggak ada STP Alhamdulillah begitu teman-teman oke ini selanjutnya untuk bentuk formulirnya ya nah ini untuk teman-teman yang untuk orang pribadi itu bisa teman-teman pakai formulir 1770Y kemudian untuk yang badan pakai formulir 1771Y ini teman-teman pakai yang ini yang badannya nanti download aja di deskripsi udah saya siapkan mencari ke sana sini ke pasar atau ke supermarket tinggal teman-teman buka link yang ada di deskripsi kemudian ada satu lagi formulir ini ya 1771 dollar dollar Y ini untuk yang badan tapi biasanya lapornya pakai atau uang asing pakai dollar oke teman-teman semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman terhindar dari sanksi 1 juta atas telat lapor di bulan April oke teman-teman jangan lupa untuk subscribe like dan share video ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih